Nah, sekarang kita lihat bagian yang ESA ya. Soal nomor 1, 3 vektor F1. Nah, F1 ini dijabarkan adalah nanti F1X dan F1Y. F1X-nya adalah 12 cos 60, yang Y-nya 12 sin 60. Kemudian yang 2-nya berarti yang ini kan, berarti F2X-nya adalah min ya. Min 12 dan F2Y-nya adalah 0. Kemudian F3X-nya adalah berarti kesininya positif, kesininya negatif ya, yang X-nya. Berarti F3-nya berarti, F3 nilainya 24 cos 60 dan F3Y-nya adalah min 24 sin 60, karena kosong. Nah, berarti 12 cos 60 itu kan setengah, berarti ini 6. Kemudian ini 12 sin 60 adalah setengah akar 3, berarti 6 akar 3. Terus kalau yang ini 24 cos 60 adalah setengah, berarti 12. Ini min 24 sin 60 adalah setengah akar 3, berarti min 12 akar 3. Nah, baru kita cari resultant F1X-nya adalah yang bagian X aja ya, 6 ditambah min 12, ditambah 12 sama dengan 6. Kemudian F1Y-nya adalah 6 akar 3 ditambah 0 ditambah min 12 akar 3, berarti sama dengan min 6 akar 3. Berarti resultantnya adalah sigma FX kuadrat tambah FY kuadrat, berarti FX-nya adalah 6 kuadrat ditambah min 6 akar 3 dikuadratkan. Berarti ini adalah 36 ditambah, berarti ini 36 kali 3, 18, 108. Tambah 36, berarti ini 14, 4, 144 ya, akar 144, akar 144 adalah 12, oke, 12 Newton.